Itu dia dari semangat super fans yang sudah hadir ke MBL Arena dan kita akan melihat game yang pertama di match penutupan RL Classico. Di game yang pertama, Land of Steel akan menjadi saksi dengan adanya grafik yang begitu luar biasa juga dari kedua tim. Yes, wah itu udah mulai terdengar ya. Inspirasi dibawakan oleh Sucujin akan sedikit pelan untuk membersihkan krips yang ada di jungle. Sucujin cukup berani tapi tidak kenakan keadaan Fatalink dan bener aja ada bantingan yang terjadi. Tapi V tertinggal tidak sempat masuk dalam goal. Alta ini sajikan hanya saja, coba lihat di bagian atas. Ada Black Dragon Bomb yang belum landing ke arah mana pula. Semua ada Fatalink. Membanting Sucujin tapi Sucujin masih berhasil untuk kaburnya tersebut. Ada keadaan di bagian belakang, namun kali ini taruhnya berhasil di amat ke pula. Sucujin gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Kenapa di kanan dengan Raden Zepin sebenarnya dihasilkan. Coba lihat Sucujin mulai maju dengan stag 10 dalam tubuhnya. Sakit pager. Kipin yang mulai bergerak walaupun kali ini diri seperti yang gagal. Untuk bisa membalikkan keadaan dan juga ada lagi sebuah pergerakan di mana Fatalink. Yang berbeda, setidak pada setidak pula. Ada dua player masih dihancurkan. Tapi coba lihat V terhadap Dragon yang masih berusaha seorang diri untuk bisa menahan. Ada yang tersebut hanya saja. Tidak akan bisa dengan lima player lengkap dari Arakiyoshi. Tas, 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 tas. Cukup berani tas sendirian. Tapi V terhadap Dragon juga sudah memulai hadirnya tersebut. Arakiyoshi punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa memanfaatkan. Dan juga mendapatkan Lord Kalila, pilarnya berhasilnya di amatkan. Levan sedidak di bagian belakang berusaha untuk bisa langsung mengganggu bersiapapun yang ada pemain dari EVOS LEGEND. Tadi keluarkan pula tapi untuk kali ini coba lihat. Clovernya nggak bisa mengatakan damage begitu berani. Tapi usungnya berani langsung dihancurkan. Bakar kali ini dari Clay. Diancurkan pula di Pantik. Bahkan ada tiga player yang mikir oleh Arakiyoshi. Berhasil dihancurkan oleh pemain EVOS LEGEND. Kepaling Sarmonnya. Tas, Clover. Mereka sudah bersiap untuk bisa memberikan damage terhadap Lord. Dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Hanya saja di area yang berbeda. Coba lihat. Ada pergerakan dari Clay. Ya berhasil langsung dihancurkan. Berarti untuk kali ini Lordnya. Akan bisa diamankan oleh EVOS LEGEND. Sudah full item. Ada pelvic floor tadi. Apakah mereka termotivasi dari kata-kata. Boleh kalah dari siapapun. Tapi tidak untuk Arakiyoshi. Hanya saja kali ini EVOS LEGEND. Mereka beri kembali ke dalam. Coba bergantung begitu baik. Tapi bergantung terlalu dalam. Membangun untuk kalian coba lihat susu jinnya. Tertinggal sendirian. Bakal luar kali ini juga hanya dibiarkan begitu saja. Coba lihat kelompok di bagian belakang. Tidak bisa lagi terlalu dan juga memberikan. Semua damage begitu mematikan. Dengan adanya kelahan-atanya di dalam tubuh pemain dari Aki Osi. Malah mengakibatkan pemain dari Boss LeGend. Mereka satu-satu malah langsung diamatkan. Tapi coba lihat Tas berjuang. Seorang di dua pun Dreamnya. Rung-Rung-Rung pula. Pinnya dikisir. Tapi sebenarnya ada pelikir yang dimulakan. Tas masih bisa bertahan. Aksaipun mencoba untuk mengalahkan. Dan juga memberikan efek balasan. Dreamnya juga Tas berjuang. Tapi tidak bisa. Masuk Sucu Jin membawa dulu ke sisi yang berbeda. Albert akan hadir pula. Tapi Pendragon menahan mereka mati-matian. Ada Tas yang sudah mulai hadir pula. Siapa yang akan melakukan Lord ini? Siapa yang akan mendapatkan lewat pertempuran begitu berarti? Tapi untuk hal Gyo Si mereka semua lebih bergerak. Pendragon. Berasa mendapatkan langsung. Malah Sucu Jin kali ini langsung berubah arah. Begitu saja Lordnya dibiarkan. Ada Waker Dragon yang dimiliki. Tapi untuk kali ini Melisa-nya malah langsung begitu. Dan saja hilang dengan sangat cepat. Oh my dreams. Dia tidak bisa membantu apapun. Lordnya masih bisa dipertarikan. Sudah diambil pula oleh Albert. Kesempatan yang begitu besar didapatkan. Oleh Araki Osi. Ini dia momentum memakai kebenaran di game. Yang pertama. Yes, tapi kali ini dekat oleh Robert. Kenampak kalau sekaligus. Tapi memang masih ada immortality juga yang terbaru dari kubu. Teman-teman dari Araki Osi. Klaimlah hasil untuk dihilangkan. Dan Albert masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Lordnya. Dapatin apa-apa juga tadi. Ini benar-benar apapun yang akan dilakukan oleh Kolejir. Pasti akan sangat mencoba. Dan apakah ada Pesja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.